Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kita lanjutkan informasi di mana satu RT di Kelurahan Karangsari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah diberlakukan lockdown usai puluhan warganya positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memberlakukan karantina terhadap warga Gang Cemara, RT1 RW4, Kelurahan Karangsari, Kabupaten Kendal. Karantina dilakukan setelah 78 warganya positif COVID-19. Puluhan warga yang terkena COVID-19 ini setelah melayat salah satu warga yang meninggal dengan menggunakan minibus. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sendiri terus melakukan tracing terhadap warga lainnya. Sementara warga yang positif COVID-19, dua orang menjalani perawatan di rumah sakit, sementara lainnya yang tidak memiliki gejala menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selama diberlakukannya lockdown skala mikro, pihak Satgas PPKI Mikro membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan harian warga yang berkoordinasi dengan Bas Nas Kendal untuk kebutuhan logistik dapur umum. Pemirsa lalu bagaimana penanganan klaster melayat yang menyebabkan 78 warga kelurahan Karangsari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah positif COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Bapak Ferry Nando Ratbona melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi, Mas Jason. Iya, Pak Ferry, saya mau langsung konfirmasi terkait dengan klaster melayat yang terjadi di Kabupaten Kendal ini. Informasinya 78 orang, tapi kemarin dilakukan swab lagi, informasinya ada 41 warga lagi. Nah, apakah ada penambahan dari jumlah 78 orang tadi, Pak? Iya, jadi kemarin kita lakukan swab lagi, kemarin ada penambahan lagi. Oke, sudah 94 orang, Pak. Nah, 94 orang ini adakah yang masuk rumah sakit dan berapa yang kemudian isolasi mandiri, Pak? Dari 94 orang, ada 3 orang yang dirawat di rumah sakit. Satu di rumah sakit Dr. Suwondo Kendal, satu rumah sakit Charlie, dan satu rumah sakit Maithul Hikmah Kendal. Kemudian yang sisanya, yang 91 orang, ini menjalani isolasi mandiri di rumah. Oke, ada yang menjalani isolasi mandiri, ada pula yang kemudian dibawa ke rumah sakit karena harus butuh penanganan khusus. Bisa dirunut lagi, Pak, terkait dengan klaster melayat ini, kronologisnya seperti apa hingga kemudian terjadi 90-an orang ini terpapar COVID-19, Pak? Jadi, pada tanggal 30 Mei, itu warga di Kelurahan Karansari, di RT1 RW4 ini melayat ke Kelurahan Jotang menggunakan bis. Kemudian, sebagian besar warga tidak menggunakan masker yang berada di dalam bis. Pada saat melayat itu, ada salah satu warga yang kondisinya memang sudah demam, batuk pilek, tetapi dia juga ikut dalam rumbungan itu melayat. Setelah pulang merayat, yang kondisi batuk pilek dan demam ini mulai mengalami kejala dan diperiksakan ke rumah sakit, kemudian dinyatakan positif COVID-19. Dari situ, kami melakukan tracing melalui puskesmas kendal 2, dan pada saat tracing pertama terhadap 20 orang, dilakukan swab, hasilnya 10 orang dinyatakan positif. Kemudian, kami lakukan swab lagi terhadap 100 orang, itu ada 110 orang, itu ada 67 yang dinyatakan positif. Kemudian, yang terakhir kemarin, kami lakukan lagi swab kepada 41 orang, dan ada 15 orang yang dinyatakan positif. Oke, itu dilakukan tracing sampai dengan kemarin. Untuk hari ini, apakah akan ada upaya untuk tracing lagi, Pak, yang dilakukan terhadap keluarga atau warga yang kemudian terkonfirmasi positif? Jadi, kalau untuk tracing sudah selesai, jadi itu kemarin yang terakhir itu merupakan hasil tracing orang-orang yang kontak, dan terakhir kami melakukan kemarin, semuanya sudah di swab. Sekarang yang kami lakukan berdasarkan arahan dari Bapak Bupati, sudah didirikan di sana, dapur umum. Kemudian, untuk melayani kebutuhan makan dari warga di sana, warga di sana dilarang untuk keluar selama 14 hari ke depan, dan kebutuhannya akan dicukupi oleh Basnas, PMI, dan juga Dinasosial. Oke, Pak, selain kemudian mendirikan dapur umum yang kemudian bekerja sama dengan Basnas dan juga pihak-pihak terkait, untuk warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Pak, dengan pengobatan, vitamin, dan kebutuhan-kebutuhan mereka, ini diupayakan seperti apa oleh Dinas Kesehatan yang ada di Kendal, Pak? Kebetulan kami di Dinas Kesehatan memang sudah menyiapkan obat-obatan, vitamin yang untuk penanganan COVID-19. Jadi, pemerintah daerah Kabupaten Kendal memang sudah menyiapkan ini. Dan selama ini sudah berjalan setiap kali ada warga yang positif COVID-19, baik itu yang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, kami membantu kebutuhan obat-obatan dan vitaminnya, terutama mereka yang menjalani isolasi mandiri. Ini dari puskesmas, mendata, kemudian mengajukan permohonan obat ke Dinas Kesehatan, dan akan kami berikan obat-obatan itu ke puskesmas dan disalurkan lagi ke warga yang menjalani isolasi mandiri. Gitu, Pak, Yesen. Ya, artinya selama 14 hari ke depan dipastikan para warga di Kelurahan Karangsari, Kabupaten Kendal ini, menjalani isolasi mandiri, dan kemudian kebutuhan-kebutuhannya, ini juga berusaha dipenuhi dengan salah satunya adalah dapur umum ini, Pak. Apakah dapur umum ini akan selama 14 hari ada di lokasi tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau untuk dapur umum memang dari arahan sebelum saya live ini, tadi barusan ada rapat yang dipimpin Pak Sekda, sudah mengarahkan, jadi selama 14 hari ini akan kita cukupi semua kebutuhan mereka, terutama untuk makan, minum ini akan dicukupi dengan dapur umum. Dan himbawan dari Pak Sekda juga, kami akan menambah personil untuk melakukan penjagaan di sana, sehingga warga ini tidak keluar. Kemudian juga sosialisasi yang masif kita lakukan untuk mengingatkan warga kembali. Karena umumnya Mas Jason ini tidak hanya di Karangsari, tetapi hampir sebagian besar warga itu sekarang sudah merasa bahwa COVID ini tidak ada. Karena memang beberapa waktu sebelum lebaran kemarin, kasus di Kabupaten Kendal juga sangat sedikit, sehingga masyarakat ini mulai melupakan protokol kesehatan. Jadi pemicu utama ini karena masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya artinya sosialisasi untuk kemudian bisa menyadarkan lagi protokol kesehatan harus dilakukan agar lonjakan positif COVID-19 yang menimpa warga ini tidak terjadi kembali di Kabupaten Kendal. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Fernando Ratbonay, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada sembari menunggu jadwal vaksinasi COVID-19. Dan bagi Anda yang sudah menerima vaksinasi, wajib disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.